Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru Formasi tahun 2023 Yang mana disini yang akan kami sajikan Bapak Ibu ya Terkait dengan pengumuman penting lagi yang ada di portal lakun SSJSN Terkait dengan batas waktu resume SSJSN 2023 Info batas resume muncul ya P1, P2, P3 wajib ketahui Bapak Ibu Tapi sebelum kita lanjut Bagi reka-rekaan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru Baik tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu Disini info penting untuk P1, P2, dan P3 Cek akun SSJSN sekarang Batas waktu resume SSJSN 2023 Info batas resume muncul P1, P2, P3 wajib ketahui Langsung saja Bapak Ibu ya Kita to the point ke informasinya Disini baru-baru saja Bapak Ibu ya Kalau Bapak Ibu login di SSJSN Akan muncul di halaman bagian memilih jenis seleksi Disitu ada informasi mengatakan Periode pendaftaran untuk kategori khusus Dimulai tanggal 20 September 2023 Pukul 23 09 menit 20 detik Sampai dengan tanggal 29 bulan 9 2023 Pukul 12 malam Bapak Ibu ya Nah jadi sudah ada pengumuman resmi dari BKN Langsung ke akun portal SSJSN Bahwa periode pendaftaran Dikhususkan untuk para pelamar kebutuhan khusus Itu berlaku sampai dengan tanggal 29 bulan 9 2023 Jadi intinya Bapak Ibu sudah harus resume di portal SSJSN Terutama bagi pelamar berkebutuhan khusus Itu tanggal 29 Atau lebih amannya itu sebelum tanggal 29 Bapak Ibu itu sudah harus resume ya Sepanjang misalkan Bapak Ibu ya Data-datanya itu sudah lengkap ya Karena sampai sekarang belum ada informasi ya Yang mengatakan bahwa akan ada perpanjangan Justru di akun SSJSN sendiri Bapak Ibu Itu sudah muncul pengumuman terbaru dari BKN Bahwasannya untuk periode pendaftaran Kategori kebutuhan khusus guru non-ASN Itu sampai dengan tanggal 29 bulan 9 2023 Bapak Ibu Jadi jangan lupa untuk segala resume Kalau datanya sudah lengkap Intinya seperti itu ya Jadi kalau data Bapak Ibu sudah lengkap Sudah betul semua Sudah benar Dokumen yang diunggah juga sudah benar semua Pokoknya aman 100% Sudah dicek semua Bapak Ibu itu sudah bisa langsung resume Bapak Ibu ya Karena jangan sampai Bapak Ibu lupa ya Bahwa untuk periode pendaftaran Untuk kategori kebutuhan khusus Itu dimulai tanggal 20 bulan 9 Bapak Ibu 2023 batasnya itu sampai tanggal 29 bulan 9 2003 2023 Jadi tinggal beberapa hari lagi Bapak Ibu ya Sekitar 4 sampai 5 hari lagi Itu 23 pukul 12 Bapak Ibu ya 12 malam kayaknya ini Di tanggal 29 bulan 9 2003 Dan itu sudah muncul di SSCSN Di bagian Apa ya Di bagian memilih formasi ya Di bagian memilih jenis seleksi Di situ tiba-tiba sudah ada notifikasi bahwa Pengumumannya itu Untuk batas resume itu Tanggal 29 bulan 9 2023 Ya Jadi Bapak Ibu ya Yang sudah menyelesaikan semua data-datanya Sudah benar ya Unggah dokumen, ematre, dan sebagainya Itu silakan Bapak Ibu resume Agar nantinya Data Bapak Ibu itu aman ya Logikanya seperti itu Ini informasi langsung dari Pihak BKN Bapak Ibu ya Yang di upload langsung di halaman SSCSN Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya Untuk tambahan informasi pada hari ini Bagi rekan-rekan guru ya Yang masih bingung dengan aturan baru Di tambah riwayat pekerjaan ya Bapak Ibu wajib pahami ya Wajib mengetahui bahwa Itu wajib mengupload SK Bapak Ibu ya SK pertama sampai dengan SK terakhir Itu bisa di PDF-kan Kemudian di kolektifkan Bapak Ibu ya Logikanya seperti itu Nah bisa juga diunggah satu-satu Kayaknya itu bisa diunggah satu-satu Bapak Ibu Nah kan seperti ini ya Kan seperti ini Ini kan ada aturan baru ya Ada aturan baru di SSCSN Bahwasannya Awalnya itu Yang disuruh diunggah itu adalah Bukti pengalaman kerja Bapak Ibu ya Yang awalnya itu disuruh unggah itu Adalah bukti pengalaman kerja Sekarang sudah ada aturan baru bahwa bukan lagi bukti pengalaman kerja Tapi berubah menjadi kontrak atau surat perjanjian kerja Nah kalau dikatakan surat perjanjian kerja Berarti karena Bapak Ibu ini masih honorer Berarti yang diminta itu adalah SK SK yang menjadi tanda bukti Bapak Ibu itu melaksanakan tugas ya Dalam satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun Itu wajib dilampirkan Bapak Ibu ya Nah itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati Mengingat sudah ada pengumuman dari BKN Bahwa batas pendaftarannya itu sampai tanggal 29 September 2023 Sudah diposting di SSCSN Sebaiknya Bapak Ibu ya Jangan terlalu santai-santai lagi Bapak Ibu ya Ingat ya jangan terlalu santai-santai lagi ya Silahkan digenjot ya Silahkan diperkuat segera ya Data-datanya diamankan segala macamnya Bapak Ibu ya Termasuk ini kalau misalkan Bapak Ibu masih bingung ya Silahkan tonton video ini Karena disini kita jelaskan sebagus-bagus mungkin teman-teman ya Seperti itu kira-kira Kemudian disini Bapak Ibu perlu pahami ya Disini yang bertanya ya Bagaimana sih Bang cara isi rewet pekerjaan terbaru ya Otomatis kan BKN minta SK Bapak Ibu ya Jelas disini Kalau caranya itu gampang sih Bapak Ibu Disini pengisian rewet itu dilakukan per tahun ya Sesuai dengan pengangkatan dan SK yang diberikan Ingat ya dilakukan ya Jadi pengisian rewet itu dilakukan per tahun Dan itu Bapak Ibu itu sesuaikan dengan pengangkatan ya Kemudian sesuaikan juga dengan SK yang diberikan Nah jadi dipahami ya sesuai dengan SK yang diberikan Kemudian dapat juga dilakukan secara kolektif Menggabungkan masa kerja pada satu sekolah yang sama SK digabungkan menjadi satu file Misalkan empat sekolah dua diantaranya ini sekolahnya sama Berarti masa kerjanya itu bisa digabung Masa kerja itu teman-temannya bisa digabung Asalkan pada satu sekolah yang sama Misalkan Bapak Ibu mengabdi di sekolah L Misalkan di sekolah L itu lima tahun Itu bisa digabung masa kerjanya di situ Berbeda kalau misalkan setiap tahun itu Bapak Ibu pindah-pindah Itu tidak bisa digabung kan Logikanya seperti itu tidak bisa di kolektifkan ya Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya Terkait dengan hal ini Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat Nah kemudian disini contohnya disini adalah Mulai di SK-kan pada satuan pendidikan tertentu Pada 1 Januari 2017 Sekarang maka pengisian tanggal mulai 1 Januari 2017 Bapak Ibu Dan tanggal akhirnya adalah 31 Desember 2023 Pengisian nominal gaji sesuai dengan SK pertama terakhir Pengisian nomor SK adalah SK pertama yang 2017 Lalu upload SK yang terdiri 7 halaman Dengan format PDF maksimal 1 MB Seperti itu kira-kira ya Nah jadi intinya seperti itu tadi Bapak Ibu ya Bahwa sudah ada pengumuman resmi dari BKN Makanya Bapak Ibu cek sekarang SSJ-SNnya Pastikan data-data itu sudah aman semua Kemudian Bapak Ibu lakukan resume Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh